selamat menikmati teman-teman kita yang dulu udah agak lama, yang kemarin-kemarin yang beberapa hari yang lalu menanyakan bagaimana cara mencari running dan starting dalam sebuah dinamo ya, dinamo penggerak itu mau di apalah gitu, cara membedakan kabel running dan kabel starting dalam sebuah terminal ya, mau dicari ini running yang mana, starting yang mana gitu mungkin mau dibutuhkan mau disambung ke apa atau yang mungkin tahulah ya mana yang running dan mana starting untuk keperluan apa terserah gitu tapi yang jelas keperluannya untuk disambung pada saklar atau handle ya, mulak balik atau mau dipindah atau mungkin terminalnya hancur mau dilangsungkan atau terminalnya pecah atau gimana ya kabelnya pada putus, mau dirangkai kembali dinamo ya sehat ya misalnya gak apa-apa, nah itu bagaimana cara membedakan cara mencarinya, oke disini saya akan gambarkan ya misalnya nih ya, ini saya sekarang gambar dinamo ini sekarang saya gambar dinamo begini misalnya ini sebuah dinamo besar ya dinamo besar saking besarnya ini ah begini ini dinamo besar begini nah ini misalnya sampai yang belimbingan itu ya misalnya bodi belimbingan ini ada asnya keluar misalnya as keluar ini ada pulinya misalnya ini ada puli puli misalnya ini ini as keluar belakang ini ada kipasnya ya kipasnya kipas pendingin sekarang di tengah-tengah sini ada terminal atau terminator ya misalnya ini dari atas ini ya nampak ya ini dari atas gambar dulu biar paham di dalam terminal ini biasanya disini ada kapasitor ya kapasitor besar kapasitor besar ada dua kabel masuk misalnya begini ya kadang-kadang juga dua kabel atau dua kapasitor misalnya dua kapasitor nah ini di dalam terminal ini ya ditengahkan gambarnya ada kadang-kadang ada enam titik ya enam baut enam baut besar-besar ini kita gambarkan walaupun antara satu motor penggerak ya dinamu motor penggerak satu dengan tidak sama posisinya ya jelas beda berbeda merk pun kadang-kadang sudah berbeda-beda ya nah cuman ini garis besarnya cara menemukannya saja ini ada dua kabel masuk ya misalnya dari sini ada bolongan keluar dari sini lah ini ada bolongan keluar misalnya ini juga ada bolongan keluar biasanya bolongan ini satu saja satu saja lah biasanya nanti bingung ya teman-teman ya khususnya pemula ya kalau senior ya Alhamdulillah sudah pintar semua ya misalnya sini ada kabel keluar lubang kabel keluar ini mengeluarkan kabel empat misalnya ya mengeluarkan kabel empat satu dua tiga empat dari dalam ini ya masalah warna terserah yang penting ini saya gambarkan dulu posisinya begini ya posisinya begini ini saya gambar saya gak nunjukkan mana running mana starting ya ini belum nanti cara mencarinya baru ketemu itu ini ada istilah jemper-jemper ya ada istilah disambung-sambung ya misalnya begini sambungan saya ini begini rakitannya begini ini kabel colokan misalnya saya tak gambarkan colokannya disini ya ini kabelnya dua ini bautnya ini kita gambar bautnya juga biar nanti ambil bautnya sekarang ini di jemper jemper itu disambung langsung kadang-kadang ada yang pakai ering begini begini nah paham ya ini ada bautnya jepit ini ini jemper ya terus ini kabel keluar ini ini kabel keluar nah ini arus misalnya begitu tuh gak kasih tau ya nanti dicari dulu setelah itu ya ini juga demikian ini dapat terus misalnya begini nah ini juga di jemper jemper ini disambung ya sambung antara ini dan disambung ini juga arus keluar nah ini kalau teman-teman yang udah paham udah bisa nebak oh berarti itu arus itu running itu starting itu udah paham udah paham ya bagus lah ya gak apa-apa ini sini nah terus ini disini ya nah ini misalnya ke platina dulu ini ada kabel di jemper lagi ini juga di jemper iya begini karena sambungan itu macam-macam ya sistemnya secara juga masing-masing oke ya sekarang kita ini teman-teman masih bingung kan eh gimana rangkanya itu ah gitu nah untuk sebaik tidak bingung ini ada yang nambah membingungkan di corot-corotan pinggir ini kita hapus dulu teman-teman ya ini dinamunya tak buang dulu tinggal kabelnya biar bersih tidak membingungkan sampaian karena saya tahu gambar ini adalah roster yang mencampur adukkan antara pandangan kadang-kadang tipuan mata itu ada juga nah ini begini ya tak hapus dinamunya roster-roster ini akan membuat anda yang kurang-kurang dikit tambah bingung nah sekarang begini rangkanya tinggal terminal saja ini kapasitor misalnya ini 300 uf mikro farad ya ini misalnya 40 mikro farad nah ini ke platina ya platina oke sekarang pada pokok permasalahan bagaimana cara mencari kabel running dan starting ini ada dua dari dalam ada empat ya empat dari dalam kadang-kadang enam enam dari dalam kadang-kadang kabel ini keluarnya lewat sini padahal ini masuk juga masuk ke dalam bodi kalau dia ini jalannya keluar cuma satu kadang-kadang dari satu jadi enam membingungkan ya kadang-kadang kadang-kadang untuk memastikan yang platina itu yang mana ya kadang-kadang dibuka dulu teman-teman tutupnya dibuka dulu oke sekarang kita mau nyari mana starting dan mana running ya running dan starting ya mana nah itu pertanyaannya oke sekarang kita caranya mudah sekali teman-teman mana yang menghubung kapasitor di tester kita cari dulu mana yang menghubung ke kapasitor ini kapasitor ya kapasitor ini kalau yang satu di jemper sini ya menghubung ke kapasitor mana cari dulu ini ke sana oh itu harus coba ke sini ini kan di jemper disambung langsung oh ini dia ini yang menghubung kapasitor tapi ini di cabang nah bukan yang kita cari yang menghubung ke kapasitor atau saja ya kita cari lagi satunya tidak ada ke cabang lain caranya gitu ini kita lihat ya ini ke kapasitor ini kapasitor ya ini dia ini menghubung kemana oh ini aja tidak di cabang ke mana-mana cuman ke sini terus tidak di cabang ke mana-mana oke ini dia yang dimaksud dalam pak kesang itu ya nah ini kita lepas kabelnya tes kita lepas tinggal ada pentolnya disini ya pentol sekun itu atau bunderan itu ya bunder lubang itu setelah itu kita tester dia menghubungnya dengan yang mana tester dengan ini ini kan kabelnya ini tester dengan ini tester dengan ini yang menghubung ke kapasitor ini namanya adalah starting ya ini adalah starting st starting starting kita tinggal nyari pasangannya kita tester kemana-mana tidak akan menghubung ya ke sini menghubung tapi dengan salah dilepas dulu ya yang lain dilepas dulu ini misalnya dilepas dulu supaya tidak menghubung ini ya dilepas dulu orang lepas itu di kendori sebelah aja di sini kan begini bentuknya berarti kan nah dilepas ini juga dilepas semperannya jadi masing-masing semua cuma masing-masing ya tidak ada kaitan kemana-mana dilepas ya mundur ini sekarang di tester dengan ini nyambung di tester dengan ini gak nyambung di tester dengan ini gak nyambung berarti dia pasangannya ini starting ini awal dan ini ujung itu berarti berarti yang dua ini kita ganti warna nah ini saya kasih warna hitam semua biar usuk semua pada mencari gitu ya ini berarti starting dua dari dalam ini ya dengan ini udah ketemu ya yang warna merah ini berarti starting itu kita besarkan dikit ya begitu ya terus selain yang starting ini berarti yang dua ini adalah running ya ini adalah starting selain starting tinggal dua saja yang ini berarti running ya itu cara mencarinya oke teman-teman saya ulangi sekali lagi kesimpulannya untuk mencari running starting yang kita cari adalah starting dulu gak apa-apa starting aja dulu mana yang menghubung kapasitor itulah ujung starting ya ini yang menghubung kapasitor ya harus ini tadi ya nah ini tadi kan kesini ya nah ini kesini ini kapasitor saja itu adalah starting dan dicari pasangannya dimana di tester yang menghubung itulah yang starting dan selain starting tinggal dua ini yaitu adalah running running pun di tester ya di tester kalau dia menghubung emang itu dia pasangannya kadang-kadang ada enam ada enam itu yang dua kadang-kadang kabel platina itu masuk sini ya jangan bingung ya biasanya kabel running ini kabelnya paling besar teman-teman ya paling besar dua kembar yang paling besar ya oke teman-teman moga-moga gak bingung ya setelah ketemu baru ini di lepas ya misalnya ini hancur bisa diganti atau terakhir ulang atau mau dipindah ke handle saklar bulat balik harus mengetahui mana running dan mana starting kadang-kadang kabelnya banyak emang ya semoga tidak bingung ya sekian dulu ya sedikit pengetahuan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton